Apabila ketika keluar darah tersebut dengan sebab contohnya mencabut gigi dan semisalnya Jawabnya tidak mengapa juga apabila dia mencabut giginya kemudian keluar darah Karena orang yang mencabut giginya, dia tidak bermaksud untuk mengeluarkan darah Namun dia bermaksud untuk menghilangkan rasa sakit Sehingga ketika dia ingin menghilangkan rasa sakit, kemudian pergi ke dokter gigi, kemudian dicabutlah giginya Dan ketika dicabut giginya, keluarlah darah Dan biasanya darah tersebut keluar sedikit, tidak banyak Maka tidak semakna dengan khijamah atau berbekam yang membatalkan puasa Maka kesimpulannya adalah apabila keluar dari giginya, darah tidak membatalkan puasanya